Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Itu sebenarnya bisa segera di jalankan. Saya kira salah satu yang sekarang sedang dilakukan tentang penataan terkeluar itu sudah mirip dengan apa yang dilakukan Malioboro pada tahun 80-an. Jadi pada waktu itu saya dilakukan kuliah di Jogja, posisi trotoar di Malioboro itu masih muterak gitu. Sama pemerintah kota Madia Jogja itu diurata kan umum. Akibatnya banyak juga toko yang jeblon gitu kan. Padahal itu di luar prinsip orang bisnis dari orang Tiongol kan. Kalau mau buntuk ya dia naikkan. Akhirnya dia menyusuaikan. Jadi memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah satu dasar yang jelas. Kalau kita sudah punya RTBL, laksanakanlah itu RTBL. Karena misalnya sudah diberjakan itu secara konsisten ya harus dilakukan. Laksanakan walaupun itu menggandung dan menggabutip properti privat. Tapi yang jelas harus STP ini betul-betul semuanya. Dikawar oleh RTBL, disiplorkan ke masyarakat, ada masukan. Ini yang pasti akan menghasilkannya. Lebih baik. Nah kalau sekarang yang terjadi, itu mau jadi kolonik yang sangat besar. Karena informasinya itu sudah diterima masaknya. Sudah komplit ya. Kepotong-kepotong kemudian tidak masif dari pemerintah, dari beberapa pihak yang terpentingan. Tapi intinya sebetulnya kalau kita mau konsisten itu memang tidak. Dijarankan karena memang ada sisi. Tadi apa? Positif ya. Ya memang arahnya adalah untuk memfitatkan perubah dari tanah. Tadi tentang rekomendasi TACB tentang murang itu saya kira sudah cukup baik ya. Artinya ada jejak yang bisa ditandai akan lebih baik lagi sebetulnya kalau bisa menghadirkan trennya itu. Kita pada pembicaraan sama ada wapun lapas. Jadi kalau misalnya tren itu bisa dihadirkan di salah satu sekuen di koridor itu mungkin menjadi salah satu. Untuk apa namanya ya. Kalau betul atau yutangan itu ada heretiknya. Ya kan ada aspek sejarah yang memang penting. Karena kalau tadi diceritakan oleh pak raka aja bu. Udah udah ring. Nah itu itu menjadi bagian kalau tadi yang disampaikan. Kalau belum kemalang belum. Lihat tren. Seperti kita kalau ke Jepang. Yang belum foto sama Adrink itu. Sido. Padahal Adrinknya kecil gitu ya. Buang cuan. Iya. Sibuya ya. Sibuya. Potensi cerita sejarah itu. Itu bisa menjadi. Menjadi penting untuk mengangkat ya. Dimanapun saya kira begitu. Ya tadi di Cepang. Ini gimana. Taman di Kanan Sabah itu juga ada. Cuma ke Lampu seperti ya. Ya kita mau foto di sana. Sebenarnya. Ming Lampu lagi. Tapi kalau sudah foto di situ. Ini lo juga. Sah. 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 Mohon-Jah. Wah kenapa mempunyai pantai? Ya sekarang mungkin yang penting untuk ya. yang sekarang jadi ya Pak priorit. Bro dan kontra tentang. Diapakannya. Kalau diapakannya itu saya kira sudah on the track lah tadi ya ya. Jadi, bagi married later. Saya kira nggak mungkin kehidupan lagi ya. Gakização miserable. P charities ngày it Tuesday. itu di Solo di jalan sama Tia Tia ada dari dari Solo sampai Monogiri tapi kalau mau jalan itu harus dikawal sama di Subi karena betul-betul di pinggir operasionalnya mahal mahal tidak nyucuk untuk apa untuk wisata juga kiranya enggak banyak-banyak untuk yang keributan semacam itu itu sebetulnya memang malam itu sangat lemah dari sisi jalur jalannya karena kalau dipotong oleh jalan yang utara-selatan satu toko tanpa ada jalan lingkar yang ada memang sehingga begitu satu dibutuh sudah menyebabkan penyebabkan kelompokannya eh paham tadi dijelaskan oleh dari bihar kepolisian bahwa kalau ada hambatan samping sedikit saja dan itu memang sangat mudah hanya yang kemarin itu sebetulnya sangat mengagetkan ya saya sendiri terkena itu hilang dari kampus jam sehingga padahal sebetulnya tanggal 2 itu saya sudah siap-siap karena dengernya di media juga saya sudah siap-siap karena saya sudah enggak lewat itu kan saya lewat itu 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 sayangnya itu bisa ditutupnya itu jam 2 ya siap jam 2 itu pas orang tungkok sedikit sibuk-sibuknya sibuk-sibuknya jadi bukan salahnya polisi juga ya polisi malah informasi ya itu yang sebetulnya sebetulnya kalau dari sisi teknis saja menyatakan cor-coran itu mungkin enggak sama gitu Pak Wali sendiri sebenarnya juga menyatakan ya ada teknologi pengerasan teknologi yang tepat sebetulnya contoh yang tetap tidak tetap itu di buku jauh jam jadi semuanya itu di buku jauh jam itu pada saat dipasang pakaian dan dia juga di buku jauh saya pernah lewat itu pas memang ada perlambatan ku ya tapi memang kalau sudah masa yang sehari dua hari itu masyarakat akan menyesuaikan seperti hari inilah itu kan maksudnya enggak seperti biasa saya sudah tahu jam berapa saya harus keluar kemudian saya harus kurang jam berapa harus lewat mana jadi saya kira masyarakat juga tadi parah bisa sekali gak sih ya kalau kita agak bisa memahami perilaku sama macam itu saya kira tidak ada masalah hanya yang sangat terdampak itu adalah parah yang berusaha kita mempunyai musa aja nah ini yang ya saya gak ngerti takut kita mau menutup jalan tertentu di dekat kampus itu kita berdaya kompensasi ya saya pikirnya itu round 2 bulan ini proyek ini gak lihat kompensasi berapa gitu ya kalau pun enggak berarti kan rubi nah ini sebetulnya apa ya posisi yang sekarang seperti ini harus jadi pengalaman bagi kita semua ya bagi pemerintah kota bagi populisi apalagi akan lebih memahami perilaku lalu lintas yang ada di malam saya kira akan lebih baik jadi saya kira itu poinnya 1 vegetalitasi di kawasan kayu tangan memang perlu bukan hanya sekedar kita membranding ya bagi heritage tapi bagaimana sebetulnya kancar saya di NKOR itu betul-betul areal itu dari pital secara ekonomi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan misalnya potensi di belakang ya kayu tangan yang di pinggir sungai khusus di timur ya di timur itu dimana kita tetap menjadikan hijau tapi bisa tikar orang bisa beraktifitas ribu kayak di bandung cikap undung ya ya kan di cikap di di ampelasnya itu dibaliknya itu betul-betul gitu jadi tidak mendudukkan siang plastor tapi di belakangnya parkir juga ikut masuk di belakangnya jadi kalau tadi ada pertanyaan parkir parkirnya dimana sama seperti Maliburo gak ada tempat parkir gak boleh berhenti jadi saya kira harus konkurrensi untuk melihat supaya ini saya kira cukup ya jadi sok kita aja ya tapi penyesuaian itu memang ya masyarakat harus saya yang pesan sudah ke ACB jadi itu 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 untuk pemerintah kota biasanya sering juga sih dengan sering dengan baik jadi ketemu ya itu itu untuk hasil hasil rancangan kebijakan yang sudah jadi kebijakan publik itu akhirnya dihormatkan seperti misalnya BPL ini misalnya ya itu kan apalagi sudah jelas kelihatannya mau ada pelaksanannya mau eksekusi sebaiknya juga tidak salah-salahnya untuk untuk mendengar jadi betul dari polisi tadi menyatakan oh komentar itu itu tapi akan lebih baik kalau komentar itu ada di depan daripada di belakang tapi saya kira itu memang masyarakat seperti itu saya kira itu saja muka-muka apa yang dilakukan ini dampaknya betul-betul bisa memkitalkan tapi yang saya masih ragu apakah berhasil memkitalkan secara kegiatan ekonomi yang ada di itu itu yang menjadi penting jangan sampai hanya menilu dengan kopi contoh banyak ya kia-kia kaitangan tidak banyak pun dua bulan atau tiga bulan atau enam bulan berhasil sekarang mati itu dikopi di kasar besar kan tidak tidak sebetulnya kita harus punya karakteristik sendiri dan sebetulnya nilai sendiri yang bisa diangkat dari potensi yang terjadi kayu tangan baik di masyarakatnya juga masyarakatnya akan senang kalau banyak orang yang butuh-butuh itu isinya pahwali adanya makannya di dalam jadi sekarang gimana caranya itu PS juga dari masyarakat yang konsisten dengan konsisten dengan konsisten dengan konsisten dengan konsisten dengan sama seperti sama Prof. Pasir saya mengingatkan apa hasil-hasil yang sudah terus dikalkan jangan sampai menggoeng hijauan saya jadi teringat bagaimana masa aku mengawal THJP ketika ngurusin jalan hijau itu saja sudah bukan hal yang mudah bagian yang mempertahankan property private itu tidak sampai menceng jauh dari yang sudah dan juga tadi menuruskan dari Prof. Vati saya ke Kasar Langkas terlebih dahulu tadi Prof. Vati tanggal 2 itu sudah siap-siap ini gak bakal lewat jangan bodoh, akan ditutup tanggal 2, mau lewat sana gak jadi tanggal 3, kak ada untuk liwat karena orang-orang tau-tau ditutup siap-siap kenapa harus siap? kenapa dari pagi? ini banyak pertanyaan dari masyarakat katanya uji coba gak umur-murah ditutup temenan katanya uji coba, kok umur-murah beko di tengah-tengan, ah itu loh akhirnya yang banyak pertimbangan masyarakat kayak begitu ngosok nutup dengan adaan gue yang ini jadi tanggal 2 gue gak ajak, wah tengerang gak ditutup liwat air wahnya gak ditutup mbak mbak Pak Kasar udah bisa meninggalkan kebetulan ada ujiah dari deputi pelayanan publik kami juga mungkin terbatas waktu pak cuma kami karena perintah langsung dari beliau kram, harus hadir jadi kami sempatkan hadir kesini jadi pada prinsipnya kami berbicara tugas pokok kami sebagai polisi laulintas gimana? di sebelum-sebelumnya sudah ada rapat-rapat yang dilakukan yang sedia kalahnya prof sampaikan tadi tanggal 2 kenapa tidak jadi dilakukan? karena kami dari laulintas pada saat itu dari biskuk juga melihat sarana-prasarananya yang belum disiapkan jadi akhirnya kita rapat berulang-ulang kita berikan masukan dan yang terpenting adalah pada saat itu akses perekonomian di sana tidak didapatkan jadi pada saat itu tidak ada toleransi untuk jalan dibuka akhirnya kami mengumpayakan dan berbicara dengan pelaksana pada saat itu berbicara dengan seluruh stakeholder yang ada dan saya bilang ini harus dihadirkan ya mohon maaf pada saat ini juga kita cukup keras kepada pelaksana jangan sekedar melayangkan surah saya bilang jadi tolong di door-to-door disampaikan BCA solusinya apa? hotel solusinya apa? Mekdi solusinya apa? bank BRI, BNI dan lain sebagainya solusinya apa? akhirnya dirapatkan ulang sampai dengan detik terakhir kenapa Senin kemarin seharusnya malah Sabtu Sabtu dilaksanakan cuma kami lihat beberapa tempat belum dipasang sebetulnya itu dari satu minggu yang kita pending ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat semakin banyak yang kita pasang dari pelaksana saya bilang sampaikan ditutup, ditutup, ditutup saya bilang nah kalau di media sosial jelas banyak penolakan yang terjadi nah cuman dari kita sebagai polisi lalu lintas setujuannya adalah apabila memang harus ditutup dengan syarat undang-undang jalan kita melihat apakah ada jalur alternatif alternatif lain pada saat itu ada dan banyak sekali jalur alternatif di malang kota ini yang bisa dilintasi cuman bukan jalan hanya satu itu nah cuman pada saatnya nanti memang masyarakat harus beradaptasi ya pak saya kebetulan dinas di Jakarta dulu manajemen waktu yang perlu dilakukan manajemen mobilisasi yang perlu dilakukan kemana kita akan berjalan ya saya kalau dibilang ikut terdampak saya juga ikut terdampak tanpa wali kota disampaikan tadi saya terdampak sama dong gitu kan sama saja cuman kan gak mungkin saya membuka untuk saya sendiri membuka untuk Pak Kapolnya sendiri gitu kan karena emang sudah tidak bisa dilintasi kalau Bapak Ibu sekalian melihat setiap harinya itu sudah kurang lebih hampir setengah meter kedalaman yang di darut dan pekerjaannya kenapa ditutup total ternyata yang kita lihat adalah pekerjaannya di ujung-di ujung nah akhirnya ada solusi untuk perusahaan yang ada di sana pelaku usaha diberikan akses di depan Mekdi Hotel Rio jadi mengapa kita berani buka hal itu untuk hari Senin itu sebetulnya pun harusnya pagi tapi kita menunggu jawaban dari pelaksana-pelaksana yang hadir saya gak mau pada saat itu Pak karena kemenangannya ada di saya untuk menyetop kendaraan mengalirkan arus lalu lintas kemenangannya ada di kepolisian khususnya Satu Lantas Polis Kamalan Kota yang ada di wilayah hukum ini berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan sehingga masyarakat pada saat itu ya saya bilang wajar kalau polisi pada saat itu yang ditanyakan ditekan ditanya enak aja dia gak masalah Pak itu sudah kerjaan resiko kerjaan kenapa kita beralih dari jam pagi penalihan sampai dengan kesian hari karena saya menunggu semua pihak hadir di tempat itu Pak jadi kita tidak rapat lagi seperti ini kita langsung hadir di sana pelaksana lewat mana nanti BCA nih silahkan tanya BCA nanya BNI nanya Otilo Lewis nanya semua nanya kalau berlalu-lalu Pak sampai terakhirnya ada jawaban semua yakin kita tutup saya bilang yakin sudah semua pelaku usaha terakomodir sudah Pak nanti saya boleh pasang iklan ya Pak boleh kata pelaksananya Pol PP aman gak perlu bayar pajak ya saya bilang karena ini untuk mendukung proyek pemerintah saya bilang karena kan ada spanduk-spanduk yang dipasang jangan sampai lagi dicambut semua Pol PP saya bilang nah oke Pak gak ada masalah karena kan sekarang banyak tuh Pak spanduk-spanduk di basok buka BCA buka masuk hotel wis hubungi saya jadi kenal pemundir semua pada saat itu akhirnya terjadilah jam 12.30 saya izin sama Kak Fores mau izin Pak Kak Fores sumber daya ready masyarakat ready pelurah camat semua hadir RT Babimsa hadir pelaku usaha hadir siap untuk ditutup mau izin kenapa uji coba saya bilang dilaksanakan menurut rekayasa laulintas apabila jalur itu mati total tidak bisa bergerak saya bilang ini harus dibuka ulang Pak tapi kalau memang berjalan teruskan kenapa? karena untuk menutup itu tidak susah tidak mudah Pak tidak mudah menutup itu jadi pada saat itu memang masyarakat kaget ya kan wah rame itu Pak ya kan handphone saya alhamdulillah sampai mati saking panasnya jadi semua media telepon akhirnya saya bilang jangan-jangan jangan-jangan mau dudak sini semua langsung mewawancara ada pelaksana ada polisi ada disub ada Pak Kapolres ada Pak Wali yang terlambat hadir waktu itu kebetulan pada saat naik motor ya karena memang tidak pada saat penutupan pada saat setelah penutupan baru hadir di tempat itu jadi pada prinsipnya kami mungkin kalau saya Pak tidak menikmati apa yang dibangun ini karena saya tidak mungkin di satu tempat lebih dari satu tahun Pak karena ya setahun mungkin kembali lagi nanti suatu saat nanti saya gak tahu lagi Pak karena saya 2015 saya pernah disini Pak saya 2015 pernah disini kasat timas ya alhamdulillah kembali lagi Pak alhamdulillah kembali lagi entah kapan saya harus kembali lagi dan saya sampaikan saya beberapa kali di wawancara oleh media ini butuh kesabaran bukan butuh untuk menyalahkan siapa-siapa kalau yang disalahkan yang mencoba iya betul saya kenapa? karena kemenangan ada di saya gak mungkin saya bilang ayah Pak disub aja lah bukan itu Pak atau Pak pol PPL-nya yang tutup saya bilang saya yang salah jadi karena memang kita sudah sepakat dari seluruhnya kita bicara cagar apa cagar budaya Pak? namanya apa? cagar budaya Pak? karena kita gak tahu itu Pak bukan domain saya disitu bukan pekerjaan saya disitu dan saya gak mengerti gitu kan tentang itu ditemukan itu sekarang ya alhamdulillah ada hashtag baru gitu kan Pak jadi jangan hashtag malang banyak aja cuma jadi saya terkesan mungkin dengan pemerhati cagar budaya hal ini mungkin jangan digirim opini nya yang dalam artian ini harus dipertahankan dalam artian dipertahankan yang jadi akhirnya ujung-unjungnya proyeknya nanti nolok nolok saya sama-sama cari solusi silahkan beri masukan ke pelaksanaan apa yang harus dilakukan atau selama ini juga sudah hilang kalau dibilang seperti itu ya gak ada yang tahu juga mungkin bisa diangkat ditaruh di museum mungkin atau mungkin di sebelah kiri mungkin mau ditaruh seperti Pak Pai Profesor sampaikan tadi biar orang mau foto disitu ada jalur tram yang pernah ada disitu gitu kan kayak di Bandung di Jogja ada penjaranya dan Soekarno gitu kan dipertahankan ya silahkan cuma saya bilang tadi jangan sampai akhirnya pelaksana goyang pelaksana goyang kami bukan apa-apa karena saya punya tuntutan tanggal 20 saya harus pengennya buka kenapa kita harus menghadapi Natal dan Tahun Baru malah kota ini merupakan tempat wisata dimana tujuannya salah satunya orang tua saya pun kalau mau kesini saya mau ke tokoh pun ada apa disana saya cuma benar tahu ternyata ada es krim yang enak tapi saya juga belum pernah nyobain jadi mungkin saran saya semua pihak disini yang hadir mungkin bisa mewakili istilahnya komunitasnya masing-masing ataupun tempatnya masing-masing yang paling terpenting adalah sekarang bukan menyalahkannya masalah pacet kalau masalah ini kan ditemukan Cagar ini ya memang mungkin bisa berterima kasih juga kalau ditemukan lah akhirnya gitu kan siapa yang bisa menggali segitu dalam mbak selain mesin ini jadi ya untuk pelaku usaha Prof tadi sudah saya sampaikan di awal kita memang gak berani tutup pada saat mereka kemarin belum ketok palu jadi saya mengakomodir yang disitu dan kalau masyarakat saya lihat mungkin terbantu juga karena memang saat ini dibangun ke dalam juga gitu kan dibangun ke dalam kalau kita berpikir mungkin saya tidak berpikir sebagai polisi lawitas saya berpikir sebagai mungkin orang pariwisata orang ke apa ya istilahnya perekonomian saya yakin disitu orang-orang kedepan akan penampatannya meningkat mungkin yang dari UKM nya bisa mencetak merchandise disitu ya kan orang hadir kesitu gitu kan mungkin dari hotel-hotel disitu saya yakin juga saat ini kenapa mereka oke karena ujung-ujungnya nanti saya mau cari hotel dekat Palio Boru katanya kan orang-orang seperti itu mungkin saya akan cari hotel dekat kayu tangan ya yang disitu juara nantinya makanya saya lihat kemarin ujung-ujungnya mereka setelah dipaparkan pelaksana mereka mundur ya saya sepakat silahkan bangun jadi ada solusi yang kedepan mungkin saat ini dipujat nanti mungkin yang duluan selfie masyarakat bukan saya yang duluan selfie disana jadi yang duluan selfie disana mungkin nanti masyarakat jadi itu mungkin dan kalau memang masih panjang kami mau izin mundur diri karena jam 4 saya harus ke Batu Pak saya ada rapat di Singasari ini juga mungkin saya harus pakai kecepatan tinggi cuma tadi saya nggak ngomong kayaknya nggak enak tapi saya tunggu dulu itu mungkin Prof saya harus pamit juga Bapak Ibu sekalian saya intinya mendukung peta malam yang lebih baik kita dari Polantas mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal mungkin mengatur lau lintas karena ada kesulatan juga Pak orang nggak ada yang mau sabar sama saya juga nggak mau sabar Pak sebetulan saya punya si ini menangnya disitu aja Pak kalau Bapak harus ikut antrian kalau saya ada alasan jalankan rotator pesan sini ambil kanan bedanya disitu aja Pak cuma itu harus dipahami intinya kita mendukung kota malam yang lebih baik dari populisian lau lintas saat ini mereka yasel lau lintas kita evaluasi setiap hari terima kasih Pak itu atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh